Assalamualaikum, salam sehat bro pada saat saya membahas RTC 3780 Auto Bug Boaster yang ini ada masukan atau pertanyaan dari Deluxe cara pasang pengaman agar tidak jebol kemudian ada masukan dari Wahyu pernah dicoba 10A jebol ini memang kelemahannya tidak ada pengaman sama sekali karena itu dia diberikan fuse seperti ini ini fuse nya kalau tidak salah nilainya 15A karena tidak terlihat jadi agar menggunakan modul ini awet kita butuh pengaman pertama pengaman dari tegangan terbalik jadi kalian beri dioda saja seperti ini jadi anoda katoda jadi misalkan ini anodanya kalian pasang di positifnya ini modul terlihat kemudian ini positif input jadi anoda katoda kemudian pada outputnya ini untuk mengatasi masalah yang disebut dengan anti-backflow terutama bila modul ini digunakan sebagai charger jadi kalian pasang di positifnya juga dioda seperti ini jadi positif output kalian pasang dioda positif baru jadi anoda katoda dan besar tentunya harus di atas 10A terserah kalian minimum harus 10A kemampuan dioda yang digunakan lalu yang masukkan dari wahyu pernah dicoba jebol pada saat 10A ini disebabkan karena ini juga tidak ada deteksi suhunya karena itu kita harus tambah karena ini juga sudah murah sekali hanya 20 ribu rupiah jadi saya menggunakan ini saja ini juga harusnya saya lem besi tapi saya menggunakan pasta saja dahulu untuk percobaan ini saya simulasikan saja bro saya tidak mencoba sebenarnya kalian bisa lihat video saya sebelumnya jadi yang pasti ini saya menggunakan NTC 10K karena ini 10K spesifikasinya ini juga murah sekali memang perlu rangkaian oke ini saya coba saja kalian perhatikan ini saya simulasikan saja bro ini input negatifnya saya menggunakan input 12V jadi rangkaiannya yang kalian perhatikan saklar K1 saya beri ground pada modul suhu kemudian K0 kalian switch pada modul disini ujung kanan atau paling bawah jadi kalian harus tambah untuk mematikan yang bila suhu melebihi apa yang kita setting paham ya bro jadi ini harus menggunakan input 12 tentunya menggunakan ini jadi kalau kalian menggunakan input yang berbeda harus menggunakan regulator ini hanya simulasi saja jadi bila kita sudah beri pengaman ini modul ini sudah sangat aman paham ya bro jadi untuk suhu saya simulasikan saja ini saya set tadi kalau tidak salah 50 jadi pada saat 50 plus 2 modul akan off kita ukur saja tegangannya oke ini positifnya ingat bro ini saya simulasikan saja agar kalian memahaminya saja outputnya 11,72 ini karena ada dioda jadi ini saya set dahulu biar terlihat enak saya set di 12 anggap saja 12 pas kemudian suhu saya set di 50 plus 2 saya simulasikan saja jadi bila ini digunakan ini nanti harusnya pada saat suhu di atas 52 akan off jadi bisa kalian set tapi menurut literatur ini suhu maksimum sekitar 65 derajat oke saya coba saya panaskan NTC nya kalian lihat sudah full jadi kalau suhunya turun lagi dia tentunya akan aktif kembali saya ulang saya panaskan sedikit lama perhatikan tegangannya tambah panas tambah volt akan turun terus jadi cara kerjanya seperti itu dalam aplikasinya pada saat tegangan turun tentunya suhunya akan turun seperti ini dia akan turun kalian perhatikan perhatikan bro tegangannya jadi ini kalau dalam keadaan sebenarnya pada saat tegangan drop maka suhu akan turun nanti dia pada saat suhu turun di bawah apa yang kita set akan on kembali perhatikan bro tegangannya sebentar lagi akan on kembali oke sudah on kembali dan normal kembali paham ya bro jadi dengan cara ini sudah sangat aman kalian bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan transistor sudah sering sekali saya buat oke untuk yang lainnya mengganti potensiometer atau nambah meter untuk power supply di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati